Intro Berita Sumsel 24 jam hari ini Meski berada di daerah kualitas SMA Negeri 2 Unggulan Pali patut diperhitungkan Dua orang siswa di sekolah tersebut berhasil meraih juara karya tulis jurnalistik Hulu Migas untuk Negeri Tingkat Sumatera Selatan Wawasan yang dimiliki Safa Sasabila dan Aprilia Saputri menunjukkan jika sekolah yang berada di daerah tidak kalah hebat dengan kota Hal ini dibuktikan dengan raihan prestasi dari dua siswa SMA Negeri Unggulan Pali ini Dalam lomba karya tulis jurnalistik Hulu Migas untuk Negeri Yang diselenggarakan PT Medco EDP dan Harian Umum Palembang Ekspres Safa berhasil meraih juara 1 sedangkan temannya Aprilia juara harapan 1 Kepada Palfres.com, Safa mengaku karya tulis yang dibuat berdasarkan observasi dan aktivitas kegiatan PT Medco di Pali selama pandemi COVID-19 Dia mengaku virus yang mewabah di seluruh dunia ini melumpuhkan kegiatan PT Medco di Pali Dari hasil observasi tersebut diketahui jika perusahaan mitra SKK Migas tersebut sedang menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat Bahkan saat dilakukan observasi, para karyawan sedang menjalani proses karantina Jadi persiapannya dimulai dari acara webinar yang dilakui oleh pihak Medco dan juga SKK Migas Di situ setelah diumumkan adanya lomba menulis Lomba Migas ini Kami mulai mencari informasi dan juga ide karya yang nantinya akan kami tuangkan dalam karya tulis ini Kalau terbelakangnya dimulai dari observasi kami di Mas Medco yang ada di dekat sekolah kami ini Pak Kemudian kami mengamati tentang Mas Medco ini yang semakin lama, kegiatannya itu semakin dikit Ternyata menghilang dari kemarin kan sebelum adanya Corona ini atau Covid-19 ini Mas Medco ini rame kegiatannya Nah namun setelah adanya pandemi Covid, adanya Corona, Covid-19 ini ternyata kegiatannya semakin menipis Maka dari itu kenapa sih kami mengamati kenapa sih kegiatan di sini ini sedikit sekali Seperti tidak ada kegiatan lagi di sini Ternyata karena Medco sudah menjalankan prokes yang ketat untuk para pegawainya Dari hasil tulisan kemarin mungkin kita dapat menyimpulkan bahwasannya Untuk ke depannya kami berharap sebagai siswa-siswa SMA Negeri 2 Unggulan ini Untuk Medco Energi dan juga SKK Migas ini untuk melakukan sebuah prokes yang lebih baik lagi Untuk meningkatkannya prokes yang sudah yang sebelumnya baik untuk lebih baik lagi Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Unggulan Pali Irwansyah mengapresiasi atas prestasi yang diraih siswanya Dia mengaku memberikan ruang yang luas kepada anak-anak untuk bersaing dan mengikuti sejumlah kompetisi Baik tingkat sumsel maupun nasional Kalau dari sekolah memang sekolah sudah dari awal saya menjabat di sini Sudah membuat satu majalah sih Artinya itu adalah tampungan bagi anak-anak untuk dalam rangka pembiasaan menulis Dan juga mereka juga ada eskul, eskul jurnalistik, namanya eskul kir di sekolah ini Dan Alhamdulillah dalam beberapa tahun semenjak itu banyak prestasi yang berkaitan dengan lomba menulis Kalau dari sini sebenarnya sejarah sekolah ini berdiri juga memang ini tanah milik Bibi Migas Artinya dari awal berdiri memang artinya ditempatkan, dipinjamkan oleh Ia Pertamila melalui Bibi Migas Sebagai sarana sekolah Jadi ini memang dulu lokasi perumahan Perumahan ya dari awal-awal stand pack, lalu ekspan dan terakhir ini ya medko ya Mungkin itu Jadi sekarang sudah hak milik PMK Pali Kalau strategi yang paling utama itu memberikan ruang lah kepada anak-anak untuk berkreativitas Nantinya sekolah sebagai sarana tempat belajar itu tidak hanya fokus pada akademik juga pengembangan non-akademik Jadi semua hal-hal yang berkaitan dengan apa Dan di sana kami tampung dan kami apresiasi untuk dilakukan di sekolah Pemirsa Wakil Bupati Musirawas Utara Inayatullah melakukan sidak di kantor Kelurahan Muara Rupit Hasilnya ada 42 pegawai diketahui telat masuk jam kerja Puluhan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Musirawas Utara terlihat terkejut dengan inspeksi mendadak Yang dilakukan Wakil Bupati Muratara Haji Inayatullah Mereka tidak menyangka jika sang Wakil Bupati melakukan sidak masuk jam kerja Hasilnya puluhan pegawai ini mencari sejumlah alasan agar tidak diberi sanksi Mulai dari pecah ban hingga bangun kesiangan karena lembur pekerjaan Tercatat ada 42 pegawai diketahui terlambat masuk kantor Wakil Bupati Inayatullah mengaku akan menertibkan pegawai agar bisa masuk kerja Bupati menegaskan semua pegawai harus tinggal di Muratara agar bekerja tepat waktu Untuk itulah pihaknya mencatat nama, tempat tinggal dan alasan terlambat masuk kerja Ya sidak rutin, bekerja, 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 bekerja Sehingga ini yang terlambat juga Kemudian kami juga ngecek para TKS yang terlambat datang di kantor Jika sudah ada beberapa cari sebuah TKS lebih kurang Mungkin berapa orang hari ini? Berapa orang tercatat itu? Ini 42 orang Jadi lebih kurang dalam catatan para TKS yang datangnya di atas yang 8 Ini artinya itu dalam rangka menegaskan disiplin para TKS untuk datang kepat waktu dan pulang pun kepat waktu Jadi ini dalam rangka kemungkinan para pekerja untuk mendisiplinkan para pegawai Baik ISN maupun para TKS Reporter dan juru kamera Hengki, palpres.com Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali menetapkan dua tersangka dalam kasus pengelolaan belanja daerah Di Sekretariat DPRD Kabupaten Pali tahun anggaran 2020 Kedua tersangka berinisial SH dan FW Ini diketahui merupakan pegawai aparatur sipil negara Tim penyedik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali menetapkan dua orang tersangka dalam kasus pengelolaan belanja daerah Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 2020 Penetapan tersangka dipublikasikan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pali Agung Arif Yanto mengatakan Kedua tersangka merupakan aparatur sipil negara berinisial SH dan FW Meski sudah ditetapkan tersangka pihaknya belum menahan para tersangka karena dinilai kooperatif Dalam kesempatan tersebut pihaknya membeberkan pengungkapan kasus sepanjang tahun 2021 Saat ini pihaknya sudah berhasil mengungkap kasus tindak pidana korupsi terbanyak di wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bahkan selama tahun 2021 pihaknya berhasil menetapkan tujuh orang tersangka Dua orang sudah putus hukumannya yakni mantan Bendahara Sedwan tahun 2017 Atas nama Mujarab dan Arit Pirdaus Mantan Sekwan Pali tahun 2017 atas nama Arit Pirdaus yang kini masih DPO Kemudian menetapkan tiga orang tersangka pada kasus normalisasi Sungai Abab Yakni tersangka SR, JN, dan RD Satu ada tujuh penyidikan beda pidana korupsi yang disangani oleh Kejaksaan Negeri Pali Yang uang yang bisa diselamatkan untuk tahun 2021 sampai hari ini adalah 1.163.68 juta Untuk penuntutan sendiri kegiatan penuntutan ada tujuh perkara untuk tahun 2021 Yang terbaru untuk rilis yang terbaru adalah Dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pengelolaan belanja daerah pada Sekwan tahun 2020 Kita tetapkan dua orang tersangka yaitu Sederah SK dan FW Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini Akhirnya teka-teki siapa pelaku pembunuhan muksinin seorang pelajar yang ditemukan warga tewas Di jalan setapa antara desa Rantau Panjang Ilir dan Jagolano Kesematan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir terjawab sudah Pelaku tak lain Sandi, kakak angkat korban sendiri Dugaan warga bahwa pelaku pembunuhan muksinin seorang pelajar yang ditemukan tewas Diulak kerbau lama kecomatan Tanjung Raja adalah Sandi kakak angkatnya sendiri Ternyata terbukti benar Hal itu kian diperbuat saat pelaku diamankan petugas polsek Tanjung Raja Dengan kaki kanan diperban usai dihadiah timah panas Sebagaimana diketahui korban muksin Rabu malam lalu Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat Ditemukan tewas dengan 7 luka tusukan di tubuhnya Tubuh korban bersimbah darah terkepar di jalan desa Saat korban ditemukan motor merek VR dan ponsel miliknya hilang Kewadukan saat itu harta korban dilarikan pelaku Warga kampung korban menduga pelakunya adalah Sandi yang memang dikenal nakap Ternyata dugaan warga tidak keliru pelakunya adalah Sandi yang tak lain kakak angkat korban sendiri Petugas polsek Tanjung Raja berhasil mengamankan tersangka Yang saat ini sudah dimasukkan ke jeruji besi polsek Tanjung Raja Kamis malam kemarin Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat Saat keluar dari mobil petugas di polsek Tanjung Raja Pelaku terlihat dibopong petugas karena kaki kanannya dihadiah timah panas Kapolsek Tanjung Raja itu Joko Edi Santoso mengatakan Pihaknya meluruskan bahwa pelaku bukan begal Sebagaimana informasi yang beredar selama ini Tapi kakak angkat korban sendiri Saat ditanya motif pelaku menghabisi korban Kapolsek mengatakan hal itu akan dirilis oleh Kapolres Ogan Ilir Jadi saya luruskan dulu ini bukan pelaku begal Ini adalah kakak angkat Jadi bukan begal sepertinya informasi yang ramai Jadi saya luruskan itu untuk ke depan Nanti akan dirilis oleh Bapak Kapolres dan juga Jadi motifnya seperti ya Bapak? Kalau motif dan lain-lain nanti kita harus mengikuti prosedur penyidikan yang selanjutnya Jadi gak bisa saya menyimpulkan sekarang Takutnya apa yang saya ngomongkan berbeda dengan hasil penyidikan nanti Untuk barang bukti bang sudah dapat lho? Barang bukti sudah Sudah kita ketahui untuk titik-titiknya Ini lagi kita kumpulkan Sementara tersangka Sandi saat dicecar pertanyaan oleh awak media Mengakui perbuatannya Reporter dan jurukamera wijanpalpres.com Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini Untuk pemirsa Sumsel 24 jam jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan Seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker Saya Sri Depi, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!